assalamualaikum apa kabar teman-teman welcome back with abi channel di video kali ini saya akan membahas tentang takoka atau biasa disebut dengan terong pipit tumbuhan takoka merupakan tumbuhan suku terong-terongan yang buahnya dikenal sebagai lalapan dan juga menjadi bahan pengobatan buah terong-terongan mempunyai banyak sekali ragamnya mungkin masyarakat mengira bahwa takoka adalah terong ranti namun ternyata terong ranti berbeda dengan takoka takoka dan terong ranti bisa dikatakan serupa dan mirip saat masih muda dimana keduanya saat masih muda sama-sama berwarna hijau takoka mempunyai nama ilmiah solanum torfum sedangkan terong ranti nama ilmiahnya adalah solanum dikrum takoka dan terong ranti sama-sama bisa dimakan mentah sebagai lalapan berikut ini adalah perbedaan takoka dan terong ranti yaitu satu kulit buah buat takoka kulitnya lebih tebal sedangkan terong ranti kulitnya lebih tipis dua bentuk daun daun tanaman takoka lebih besar dan kasar sedangkan tanaman terong ranti daunnya kecil dan sedikit agak licin tiga batang batang takoka berduri sedangkan batang terong ranti tidak berduri empat rasa rasa buah takoka agak pahit getir sedangkan buah terong ranti agak manis lima warna buah warna buah takoka saat muda berwarna hijau dan saat matang berwarna oranye sedangkan warna buah terong ranti saat muda berwarna hijau terang dan saat matang berwarna ungu kehitaman enam tekstur buah takoka memiliki tekstur kulit keras sedangkan terong ranti mempunyai tekstur lebih empuk tujuh jenis tanaman tanaman takoka merupakan tanaman yang tumbuh liar sedangkan terong ranti merupakan tanaman yang dibudidayakan nah yang akan saya bahas adalah tentang buah takoka walau buah takoka mempunyai rasa yang pahit getir namun siapa sangka buah takoka mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan berikut ini adalah manfaat buah takoka bagi kesehatan 1. meningkatkan daya tahan tubuh 2. mencegah resiko kanker 3. mengatasi diabetes 4. mencegah strok 5. mencegah penyakit jantung 6. mengobati disfungsi ereksi 7. mengatasi nyeri sendi 8. mencegah osteoporosis 9. mengatasi peradangan 10. melancarkan pencernaan 11. mengobati penyakit ginjal 12. mengobati flu 13. mengatasi anemia 14. memelihara kesehatan hati atau liver 15. antibakteri 16. menurunkan tekanan darah tinggi selain mempunyai banyak manfaat ternyata takoka juga mempunyai efek samping apabila dikonsumsi yaitu 1. keracunan takoka mengandung senyawa solanin yang merupakan kelompok glikoalkaloid yang beracun kandungan solanin dalam takoka mentah lebih besar daripada takoka matang solanin akan hilang dalam takoka ababila direbus 2. menurunkan kesuburan pria takoka memiliki aktivitas anti-fertilitas yang dapat mengurangi reproduksi sperma pada pria lantas bagaimana cara aman mengkonsumsi takoka nah berikut ini adalah cara aman mengkonsumsi takoka secara langsung yaitu pilih takoka yang hampir tua berwarna hijau sedikit kekunian kemudian cuci bersih takoka dengan air mengalir dan takoka siap dikonsumsi sebagai lalapan nah sekarang teman-teman sudah tahu kan perbedaan takoka dengan terong ranti namun teman-teman harus tetap waspada apabila mengkonsumsi takoka ingat jangan mengkonsumsi takoka yang masih muda sekian video ini dan semoga video ini bermanfaat mohon maaf apabila ada salah kata apabila teman-teman punya pertanyaan silahkan isi di kolom komentar apabila teman-teman suka dengan video ini silahkan like apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat silahkan share ke semua media sosial kalian dan silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi video terbaru dari abi channel terimakasih selamat menikmati